selamat sore rekan-rekan harian surya ini saya berada di lokasi yang semua pemandangan yang viral di media sosial yakni di Petas Galia, Desa Manduro, Kecamatan Noro Kabupaten, Kutsboto kita akan menuju ke pintu masuknya terlebih dahulu kawan-kawan yakni pintu masuk di area ini ini adalah masyarakat tempat yang memanfaatkan viralnya lokasi Padang Savana di Desa Manduro ini kawan-kawan ini tempat parkirnya jadi secara kondisional untuk mobil bisa melalui cuma hanya satu jalur kawan jadi jalurnya bergantian ini teman-teman untuk parkir ditarik untuk seladaya dari tempat warga Manduro sendiri kawan-kawan sangat rame walaupun disini ada agak mendung nah ini tempat masuknya kawan-kawan di jaga oleh masyarakat tempat permisi pak ini kita sudah memasuki area kawasan Padang Savana yang sempat viral di media sosial memang pemandangannya hijau namun kondisinya mendung kawan-kawan jadi background gunung yang berada di belakang itu adalah gunung penanggungan tidak nampak untuk dalanya tanah dan bercampur batuan tidak licin tentunya oke ini adalah akses pintu masuk ke Padang Savana di daerah Manduro yang sempat viral di media sosial kita akan masuk ke area pepatuan yang menjadi sepot foto ikonik buat para wisata yang berkunjung ke sini untuk area ini sudah sangat banyak digunjungi oleh wisata tempatnya didominasi dengan tumbuhan hijau karena ini adalah bekas galian kawan-kawan pengunjungnya sangat banyak kita akan menuju ke sana disempat-sepot tumpukan batu besar mobil bisa masuk disana masyarakat sudah standby teman-teman sudah standby untuk mengatur akses jalur masuk satu jalur jadi mobil bisa masuk kebetulan tadi kita teman-teman juga pakai mobil jadi akses bisa masuk kawan-kawan untuk mobil begini pemandangannya waw ini pengunjungnya ratusan kawan-kawan sampai ujung sana kita akan menuju ke area pepatuan yang menjadi sepot andalan foto persis hidupan kita itu adalah dibalik gunung penanggungan kawan-kawan yang berada di daerah terawas jadi ini daerah ngoro dan dibaliknya ada wilayah terawas untuk daerah desa mendura ini cukup terpencil ya kawan-kawan tadi enggak ada akses masuk cuma di Google sudah dapat akses untuk menuju ke lokasi ini tapi perlu diperhatikan untuk map Google yang menggunakan sepeda motor dan juga map Google yang menggunakan mobil biar enggak tersesat ini tapi ini adalah sore ya sekitaran jam 3 kondisi mendung cuma hujan sedikit tadi di kawasan korong dipastikan kalau kesini pagi atau sore pas tidak hujan dipastikan area belakang ini sangat bagus banget kita akan menuju ke posisi pepatuan yang menjadi tempat putuh spot paling favorit untuk pengunjung yang ada kesini untuk kondisinya sekarang ini rame banget luasnya sampai di paling ujung sana sampai di paling ujung sana kawan untuk teman-teman yang membawa motor bisa langsung masuk ke area tapi kalau untuk membawa mobil bisa ditetapkan di sana dengan biaya cuma 10 ribu kita masuk ke area dalam kita masuk ke area dalam meski kondisinya saat ini turun hujan tapi dari beberapa pengunjung ini tetap memilih bertahan di area desa manduro yang cepat viral kemarin teman-teman kondisi sudah mulai hujan lebat Sampai sekarang Masih pengunjung juga masih bertahan Demikian Laporan dari Masjogerto Sampai jumpa di live Facebook berikutnya